Ya, status terakhir Yerusalem selalu menjadi pertanyaan paling sulit dan sensitif dalam konflik Israel-Palestina dan sudah berlangsung sejak akhir tahun 1940-an. Jika Amerika Serikat menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hari ini akan dianggap sebagai keputusan sepihak. Padahal isu ini seharusnya diserahkan ke meja perundingan. Anda masih bersama program spesial Keputusan Trump dan masa depan Yerusalem-Palestina. Saat ini saya ditemani oleh Ali Muhanif, dosen politik Timur Tengah UIN, Syarif Hidayatullah dan Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Indonesia di PBB. Pak Ali, Pak Makarim, selamat malam. Terima kasih bergabung bersama kami. Kita hangat sekali meminjarakan keputusan sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sehingga membuat semua dunia itu langsung merasa ini sebuah ancaman. Tapi mungkin Anda ya Pak Ali, begitu lama sekali, banyak sekali proses perundingan untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina sampai saat ini masih belum bisa terwujud. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan utama yang membuat proses perdamaian dengan bentuk macam apapun, negosiasi macam apapun, tampaknya sulit sekali untuk mempersatukan visi. Visi, ya terima kasih Mbak Desi. Jadi memang sejumlah masalah bisa dikompromikan dengan baik dari menciptakan pemerintahan sementara, membuat teritori yang lebih batas kembali pada 67 dan seterusnya. Sejak 1988 sudah mulai ditemukan satu formula mengenai two state solutions. Tapi ada tiga isu krusial yang sangat sulit untuk dua negara ini bertemu. Pertama adalah hak untuk kembali, right to return, terhadap para pengungsi yang dulu terusir. Ada hampir satu juta sekarang. Satu juta orang. Kemana-mana itu. Kemana-mana seluruh dunia. Dan yang kedua adalah repatriasi atau kira-kira konsesi terhadap tanah-tanah yang dicaplok oleh Israel, termasuk di dalam juga tukar-menukar pahanan. Tapi yang paling ketiga adalah soal Jerusalem. Setiap isu, lalu kemudian ketemu pada soal Jerusalem, dua bangsa ini tidak mungkin bertemu. Dan sampai sekarang... Tapi kenapa? Karena kan sebenarnya solusinya sudah ada. Bagian barat, Israel, misalnya bagian timur, Palestina. Atau apakah ini bukan sesuatu yang realistis mengingat bahwa selama ini masing-masing memiliki visi yang berbeda tentang keberadaan Jerusalem itu sendiri? Muncul isu mengenai sakralisasi Jerusalem tadi. Pada waktu penaklukan tahun 1948-1949, itu Jerusalem Barat sudah pasti milik Israel dan mereka dengan bangga memproklamakan diri sebagai sebuah negara dengan keinginan menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota. Tetapi tetap saja di veto oleh BPP dan menjadikan Jerusalem sebagai kota internasional. 1967, Jerusalem Timur di Caplok dengan West Bank-nya tentu saja. Nah, disitulah sebenarnya mulai isu-isu agama masuk ke dalam masalah-masalah teritorial. Menyangkut itu kota suci, dijadikan kota internasional, dan tidak boleh satu agama pun mengklaim bahwa itu sebagai kota itu. Dan disitu juga umat Kristiani juga memiliki interest di situ. Pak Makarimandan sebagai mantan dari Duta Besar Indonesia di PBB. Dalam hal ini, apa poin-poin yang, ini kan ada resolusi ya PBB, tapi tampaknya ini dua belah pihak itu masih tidak happy ya dengan poin-poin itu. Tapi sampai sekarang ini apa yang paling mengganjal di antara kedua pihak ini? Padahal kalau kita lihat, harus ada kemauan dari masing-masing pihak. Tekanan apapun dari dunia internasional tidak akan ada hasilnya kalau kedua pihak tidak ingin berdamai. Jadi kalau kita mengikuti ya perdebatan-perdebatan di persikitan bangsa-bangsa, yang selalu diucapkan berulang kali ya oleh Israel, itu adalah isu mengenai keamanan. Mereka menganggap bahwa dari tahun 1947 sampai sekarang, 2017 ini, mereka tidak berhenti ditargetkan oleh tindakan-tindakan yang mengorbankan penduduk ataupun warga dari Israel. Ya khususnya serangan-serangan dari misalnya Amas atau dari orang-orang yang puas. Tapi sebaliknya, teman-teman dari Palestina mengatakan bahwa tanah yang mereka duduki atau yang dikuasai sekarang oleh Israel, itu dari dulu nenek moyangnya itu, itu sudah milik atau nenek moyangnya orang-orang Palestina. Saya diceritakan pada waktu saya ke Jordan ya, dalam rangka mau masuk ke Ramallah. Itu diceritakan oleh seorang tua yang mengatakan bahwa saya itu punya kunci, kunci yang diberikan oleh kakeknya, yang rumah yang sekarang itu di wilayahnya orang Israel. Jadi yang satu mengatakan bahwa ini milik, properti miliknya, yang satu mengatakan bahwa ini masalah keamanan ini yang menjadi concernnya mereka gitu. Jadi makanya pada waktu itu kan ada gagasan ya, untuk mengatakan bagaimana kalau diselesaikan dengan land for peace. Nah land for peace ini kan kemudian diwujudkan dengan apa yang disebut two state solution. Nah pada waktu itu kan sebenarnya sudah sama-sama diketahui bahwa ada bottom position daripada Palestina ya, bahwa dia ingin, kalau dibandingkan dengan wilayah Pak Palestina 47 sekarang ini cuma mungkin kecil sekali. Tapi gak apa-apa dia mau asalkan kapitalnya itu ada di Jerusalem. Karena itu dekat sekali dengan Masjidil Akso dan ini juga merupakan suatu bagian yang merupakan salah satu dari tempat suci. Oleh sebab itu pernyataan Donald Trump memang begitu memicu kritik yang keras sekali. Soalnya melegitimasi pihak Israel. Kita istirahat sebentar tapi jangan kemana-mana dulu ya program spesial keputusan Trump dan masa depan Jerusalem, Palestina akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya masih dalam program spesial keputusan Trump dan juga masa depan Jerusalem, Palestina. Bagaimana warga Palestina memaknai keputusan Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Kita sudah terhubung melalui Skype dengan salah seorang warga Palestina yang ada di Jerusalem. Yara Hawari. Halo Yara, thanks for joining us tonight. Let me ask you, what does the unilateral decision made by Trump mean to you as a Palestinian personally and generally for any regular citizen of Palestine? So, Jerusalem obviously occupies a really important place in the hearts and minds of Palestinians world over. And obviously, apart from its very important religious significance, it's the center of Palestinian culture, cultural and social life. And it also plays a crucial role in our collective narrative. And in terms of international law, the Palestinian relationship with the city is very clear. East Ruslan is occupied and recognized as Palestinian land. It was occupied in 1967, and this was condemned by the international community. And it's been reinstated many times by the international community that East Ruslan is Palestinian land. So, you know, the Trump administration, more than breaking with international norms, is making yet again a clear statement that they don't recognize Palestinian sovereignty or human rights. And that they'll continue to support Israel's settler colonization of Palestine. So, I think for many Palestinians, it's not particularly surprising that the Trump administration, or any U.S. administration for that matter, would provide cover for a settler colonial project such as Israel's. But I think the important thing to stress here is that this isn't a new situation on the ground. You know, what's been happening in East Jerusalem and the wider West Bank has been happening for over 50 years, and in historic Palestine for over 70 years. You know, we have 600,000 internationally illegally recognized settlers in the West Bank, and 200,000 specifically in East Jerusalem. And Palestinians across historic Palestine are placed under varying mechanisms of control and different regimes, different ID regimes. And in East Jerusalem, the situation for people is particularly horrible. They're under this thing called residency status, which means that they always have to constantly prove that they live in Jerusalem. And so, the situation on the ground now, obviously, people are protesting and they're angry, but this is more to do with a wider context of ongoing colonization of Palestine, not simply Trump's statement. And I think that's something that has to be kept in mind, particularly when we have people like the president of Turkey, Erdogan, and saying that this is a red line. Well, for Palestinians, the red line was crossed many, many decades ago. Yes. Thank you, Yara Hawari from Jerusalem. Ya, Anda masih bersama program spesial dan keputusan Trump dan masa depan di Yerusalem-Palestina. Saya ditemani oleh Ali Muhanif, dosen politik Timur Tengah UIN, Sharifi Dayatullah, serta Makarim Bubisono. Mantan Duta Besar Indonesia di PBB, Pak Makarim dan juga Pak Ali, kita sudah mendengarkan dari seorang warga yang tinggal di Yerusalem yang tentu saja. Ada tiga hal yang menarik. Pertama, ini menurut mereka, red line atau garis merah yang Presiden Turki mengatakan ini sekarang sudah dilampaui, tapi menurut beliau ini sebenarnya red line itu sudah lama dilampaui. Dan Palestina selama ini merasa bahwa ini mereka diduduki, ini merupakan penjajahan dan lain sebagainya. Apalagi jumlah pemukiman yang terus menerus dibangun. Banggara ya. Khususnya di tepi barat dan juga di Yerusalem. Sekarang sudah mulai masuk di daerah Yerusalem Timur misalnya. Apakah solusi dua negara hidup berdampingan ini merupakan satu-satunya? Karena sampai saat ini kan masih belum diterima gitu. Atau bagaimana? Apakah ada alternatif lain yang mungkin nanti dikedepankan? Dalam norma internasional, nanti sistem hukumnya mungkin Pak Makarim bisa bicara. Tapi dalam norma internasional, saya kira itu solusi yang paling ideal untuk bisa mendorong dua bangsa ini hidup berdampingan, mengakui satu sama lain, dan tentu saja pengakuan regional bangsa-bangsa Arabian. Itu situasi ideal. Tapi de facto, dalam situasi yang tidak adil sekarang ini, yakni okupasi Israel atas sejumlah tanah di Palestina. Apalagi dengan pemukiman yang terus menerus dilaksanakan, dianggap tidak legitimate oleh orang internasional. Secara perlahan, solusi dua negara itu pasti akan dihasilkan atau dicapai dalam situasi yang sama sekali tidak adil, di mana Palestina pasti akan kalah. Perseratan-perseratan yang diajukan dan seterusnya. Nah, Jerusalem ini sebenarnya oleh politisi Palestina, terutama setelah perjanjian Oslo pada 1993, itu menjadi senjata yang terus menjadi bahan negosiasi untuk mendorong Israel ya sudah kembali pada tahun 1967 itu. Baik Pak Makarim, bagaimana? Dan kalau memang dua negara ini, ini kan berarti kan harus jelas perbatasannya di mana, dan jumlah besar wilayahnya itu seperti apa. Sementara di Israel sendiri, kan jumlah populasi Arab juga semakin cukup besar jumlahnya, bahkan mungkin lebih banyak daripada populasi Yahudi itu sendiri. Dan mentara di Yerusalem kan juga jumlah populasi dan Arabnya juga, apalagi Yahudinya juga semakin meningkat. Apakah ya dua solusi, dua negara ini yang terbaik? Nah, begini ya kalau kita perhatikan dulu pembicaraan di tahun-tahun 47-an, itu mengelihat bahwa Yerusalem ini adalah kota suci dari agama Samhawi ya, maka ada pemikiran bahwa ini Yerusalem ini merupakan wilayah yang terpisah, tidak miliknya Israel, tidak miliknya Palestina. Ya, apa istilahnya dalam bahasa hukum itu korpus separatum ya. Nah, di sini itu... Badan yang terpisah. Yang terpisah. Nah, dalam hal ini, maka, apa namanya, PBB yang mengawasi, dan PBB yang bertanggung jawab, nah dalam hal ini PBB diharapkan menugaskan Dewan Perwalian, ya untuk mencoba jadi pengasuhnya lagi, sampai ini bisa berdiri. Kedua, juga ada pemikiran agar supaya di dalam keadaan yang sekarang ini hampir setiap hari terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Setiap hari. Apalagi di Yerusalem itu sendiri yang tidak boleh masuk ke dalam... Cek poin-cek poin yang terbesar. Ya, ada cek poin-cek poin tadi di utara dan layaran. Terus sekarang ada perpindahan suku Badui itu, sekarang tidak boleh lagi mengebala di wilayah yang bebas, disuruh dibawakan masukkan. Ini kan buat mereka ya, saya bicara dari hati-hati dengan mereka itu, ini perubahan kultur. Karena mereka merasa aman kalau dia mengebala itu jauh dari keluarga istrinya, atau anak-anaknya jauh dari keluarga-keluar lain. Jadi mereka itu merasa peaceful. Tapi dengan mereka bagian daripada satu komunitas yang wudup berdekatan, sementara mereka mencari mengebala dari jauh, itu sudah merupakan suatu pelanggaran hak asasi budaya. Pak Makarim, kalau kita dengar dari statementnya Sekjen PBB Antony Guterres, mengatakan bahwa tidak ada plan B. Pokoknya dua negara sebagai solusi di mana ibu kotanya Juri Salem untuk dua-duanya, tapi melihat ya karakternya Donald Trump saat ini, dan juga ya apakah, karena selama ini Donald Trump itu dikenal, tidak terlalu mengindahkan apa yang dikatakan oleh PBB, ataupun dunia internasional, ini akan efektif untuk mempengaruhi seorang Donald Trump atau Amerika Serikat. Karena mereka merupakan, Amerika Serikat bukan selama ini sponsor utama dalam proses perdamaian di wilayah tersebut. Kalau kita lihat ya, bahwa politik luar negeri di Amerika Serikat, tidak semata-mata ditentukan oleh Presiden. Kita ingat dulu ya bagaimana Drew Wilson, yang menjadi inisiatif daripada Liga Bangsa-Bangsa, dengan prinsip ya, 14 prinsip dari Drew Wilson itu, mereka menandatangani, berunding menandatangani, sampai saat-saatnya tidak disetujui oleh Kongres. Sehingga sampai bubarnya Liga Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat bukan seorang member dari Liga Bangsa-Bangsa. Tapi Kongres sendiri sejak 1995 kan mengatakan bahwa memang ibu kota dari Israel itu memang Yerusalem, dan inilah yang selalu ditandatang ini setiap 6 bulan oleh seorang Presiden Amerika Serikat. Dan ini juga ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Dia mengatakan, Yerusalem, ibu kota Israel, tapi ini masih 6 bulan ke depan, untuk sementara itu selama ini masih di Tel Aviv. Ini kan ada semacam, tidak jelas ya. Ini yang membingungkan dari langkah-langkah politik Donald Trump. Kadang-kadang dia sanggup mengorbankan apa saja, untuk kepentingan keunggulan domestik dia di Amerika, dan seterusnya. Yang kita lihat adalah bahwa di Amerika sendiri sedang ada proses yang berjalan, penyelidikan sejumlah yang diduga pelanggaran pemilu, dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan Donald Trump terhadap masalah temur tengah, sebenarnya dia mentransformasi konflik teritorial, menjadi sebuah konflik yang sifatnya agama, dengan mendorong Yerusalem sebagai isu utama untuk negosiasi damai, dan seterusnya. Itu transformasi akan menjadi ke arah sana. Tapi bagaimana, bagaimana baik Pak Ali maupun Pak Makari, melihat reaksi dari dunia Arab itu sendiri? Kita lihat ketika Presiden Donald Trump berkunjung ke negara-negara. Wah, dijamu berdamsa dengan mereka, dan ada semacam, inilah, persahabatan yang baru. Kira-kira Liga Arab ini, sejauh mana mereka efektif atau serius, mengingat mereka juga memiliki masalah yang besar di kawasan mereka. Mungkin Anda dapat. Mungkin kalau kita lihat organisasi regional di kawasan itu, itu merupakan organisasi regional yang dipengaruhi oleh satu dominant actor. Kalau kita lihat Liga Arab, itu pasti yang dominant actor itu Mesir. Kalau kita lihat GCC atau OIC itu dominannya Saudi Arabia. Jadi, apa kata dominance ini yang akan memperkaruhi semua? Nah, kalau kita perhatikan, bahwa isu Palestina ini, ini isu yang juga merupakan concern dari Mesir. Jadi, saya yakin juga bahwa nanti Liga Arab akan mengeluarkan statement yang keras mengenai hal ini. Kita lihat sendiri juga bahwa Mesir ini kan ingin menggunakan masalah Prasina itu untuk memperoleh juga semacam bargaining position kepada Amerika dan Israel. Nah, ini dia akan gunakan. Tetapi kalau kita lihat negara seperti Saudi Arabia, seperti negara-negara lainnya, ini agak sedikit masalah. Kenapa? Karena Qatar itu. Qatar ini adalah... Sampai sekarang masih di isolasi. Iya, di isolasi. Sementara Qatar ini adalah negara yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada wilayah-wilayah yang diduki oleh Israel. Ya, even di Gaza. Di Gaza itu. Saya pernah melihat di situ ada rumah sakit hancur, sekolah hancur yang membangun kembali itu Qatar. Qatar di sini. Pak Ali Bagaimana menurut pandangan Anda apalagi sikap Saudi Arabia kan justru sekarang ingin cepat lebih dekat berkawan dengan Israel karena ancaman Iran. Iya, itu yang ingin saya katakan bahwa terjadi semacam perubahan konstelasi kekuatan di Timur Tengah. Nah, yang dulu didominasi Mesir, lalu kemudian Syria. Nah, dengan gejola Arab Spring sejak 2011, berbagai gejola itu mengakibatkan sejumlah negara yang kuat tapi tidak mengalami pergolakan serius muncul sebagai kekuatan yang dominan, khususnya Iran. Nah, tampaknya pertama-tama Saudi Arabia ingin mendorong Iran keluar dari sarannya untuk muncul sebagai katakanlah negara yang berreaksi keras terhadap... sikap Trump ini dan boleh jadi itu adalah strategi untuk mendorong katakanlah mungkin terjadinya semacam eskalasi perang regional yang lebih serius antara kelompok-kelompok radikal anti-Israel. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi, tidak ada eskalasi kekerasan dan lain sebagainya karena akan merugikan kita semua pada ujungnya. Ya, terima kasih banyak waktu sudah habis Pak Ali dan juga Pak Makarim. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ya, demikian program spesial Keputusan Trump dan juga masa depan Yerusalem-Palestina. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Desi Anwar. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih atas perhatian Anda.